Hai nunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Mitra JSI senang sekali di pagi hari ini saya Gibran kembali hadir ke ruang dengar Mitra dan juga tentunya dihadapan melalui siaran live kita di Facebook laman Facebook siaran radio JIC Mitra JSI ataupun di laman atau di fanpage nya radio spasi JIC Mitra JSI selamat bergabung di sini di 107.7 FM suara peradaban Islam Jakarta cerdas menginspirasi kita masih live dari studio mini tentunya di lantai dasar sentral bisnis Jakarta Islamic Center dan jessie poning menyapa Mitra JSI dalam kesempatan ini Mitra jadi pastikan sebelum bergabung bersama kami tentunya yang baru saja mungkin saya coba sama kami yang di via Facebook silahkan dibagikan agar lebih banyak mendapat kemanfaatan dari siaran yang kita laksanakan ataupun sedang kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini Mitra JSI baik Mitra semoga semuanya dalam keadaan sehat tentunya kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beraktifitas seperti biasa kita masih bisa tentunya melakoni apa yang menjadi optimitas kita dan pastinya juga kita semuanya tentu dengan penuh kesyukuran full kesyukuran di pagi hari ini dan namanya juga selawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam di kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa beraktifitas Mitra JSI baik Mitra di pagi hari ini apa yang kita temakan atau parah kita ketengahkan untuk menjadi satu perbincangan kita yang berkaitan dengan dunia literasi tetapi kali ini yang hadir dan bergabung bersama kita ini seorang penulis muda sekali beliau tadi saya sempat curi-curi untuk baca sebenarnya tidak boleh ya tapi bahasanya kalau di film itu apa ya sebelum nonton spoiler ya saya ingin hadirkan bahwa beliau sudah malam melintang tentunya sebagai volunteer di beberapa negara nanti kita akan bincang dengan beliau seperti apa tetapi tentunya bukan itu yang menjadi poin utama kita tetapi yang menjadi poin utama kita pada kesempatan pagi hari ini yakni satu buku yang banyak memberikan inspirasi tentunya yakni cinta Allah bersama Mitra JSI kita tentu saja Alhamdulillah sudah bergabung ada Nadira Arini Assalamualaikum Nadira Dira ya panggilannya ya Dira aja biar gampang namanya kepanjangan soalnya Nadira Arini ini panggilannya dirasa aja katanya ada buku cinta Allah bersama Mitra JSI beliau ini saya sempat tadi lihat sedikit biografinya sempat kuliah tapi satu hal katanya malah cabutnya jauh banget ya ke Jerman begitu perginya kesalahan dua setengah tahun bener ya sepeng kuliah sepeng kuliah tapi kerja enggak waktu disini waktu disini kuliah sempat kuliah ya katanya sempat kuliah dua setengah tahun kemudian dua tahun kemudian semester empat kalau nggak salah memutuskan untuk ambil kerja sosial di Jerman berapa tahun sudah setengah tahun oke balik lagi akhirnya balik lagi nulis ini buku kedua Oh ini buku kedua oke Cinta Allah bersamamu yang pertama itu cerita tentang perjalanan traveling di Jerman di Eropa Barat yang ditutup dengan ke Cordoba terus baru yang kedua ini cinta Allah bersama pertanyaan pertamanya kalau kita bicara tentang apa ya buku ini saya ingin mengawal dari sini ini seperti apa sih ini rasanya ya percaya dengan Allah itu nah ini sebenarnya kuniman ya percaya pada Allah tuh harus wajib tapi kemudian kan dalam prakteknya dalam setiap hari-harinya dan kalau seandainya boleh kita jujur terdapat ini kan ada satu sentuhan sepertinya baru terasa kan gitu perhal itu sebenarnya sesuatu satu yang wajib gitu tapi kita rasakan Oh ternyata begini rasanya cinta apa sih sebenarnya disampaikan oleh Dira dari sedikit saja itu yang dia terakhir itu sebelum buku ini semua mungkin gitu sebenarnya buku ini dimulai mungkin dari pengalaman pribadi semuanya ketika cobaan biasanya kan kita yang misalnya udah belajar agama cukup lama misalnya disana sini percaya sama Allah pasti banyak banget kan pelajaran itu tahu secara teori secara apa ya Rukum Iman bakal wajib gitu ya dari kecil dari tanemin masalahnya banyak-banyak banget gak bisa di buat manusia aduh berat banget itu pelajaran lupa semua oke tidak semudah itu ternyata ya oke oke sering dapat curhat dari orang-orang saya dari pembaca aku lebih saya di Instagram, di DM, kok berat banget sih masalah aku. Ya notabene mereka gak aji, kurunya panjang, cuman pasti pertanyaannya mana kok, kalau kok kayaknya gak sayang sih sama aku, gitu. Padahal mereka sebenarnya udah tahu, udah paham bahwa, lalu itu sebenarnya sayang, cuman pas masalah itu saat itu datang, kok lupa, gitu. Sebenarnya percaya apa enggak sih, gitu. Itu tuh yang jadi ide aku pertama nulis, dan memang pernah dapet masalah yang cukup berat juga, akhirnya pas itu gimana caranya aku keluar dari masalah itu dengan percaya sama Allah aja. Akhirnya setelah melewati segala macam cobaan itu dan berusaha untuk percaya sama Allah itu, justru malah hadiahnya datang. Kayak buat aku tuh, aku dapet kesipulan bahwa hadiah Allah itu kadang-kadang merupakan harta karun, gitu. Jadi ketemunya di akhir, kita harus nari dulu. Di ujung ya. Jadi ini percaya sama Allah itu, rasanya itu munculnya terakhir. oh, pas ketemu harta karunnya, oh, jadi kayak gini dong. Jadi kalau percaya sama Allah itu, seindah ini tuh, gitu. Nah, itu kenapa terlalu di belakang, karena biasanya yang muncul terakhir. Kita udah nunggu harta karunnya, oh, jadi kemarin itu berat untuk karena ini, gitu. Dan emang akhirnya kan pernah dapet cerita yang di kitab Al-Hikam itu loh, yang ada seorang ahli ibadah yang berdoa kepada Allah untuk diberikan dua potong roti, segala lain. Boleh diceritakan lagi? Pokoknya aku pernah baca itu yang cukup menohok, yang jadi dasar banget sih, kenapa harus percaya sama Allah. Jadi, aku pernah baca di kitabnya Al-Hikam, jadi ada seorang ahli ibadah, dia berdoa sama Allah untuk diberikan setiap harinya dua potong roti, segeras air, dan segeras susu tanpa ia harus bekerja. Karena dia pengen fokus ibadah. Hanya ingin istiqomah terus. Supaya aku nggak mau mencari kerja, pokoknya itu makanan ada, gitu. Semuanya ada yang tiga itu aku minta. Nah, terus tiba-tiba dia beli isi ahli ibadah ini difitnah dengan sangat kejam, entah gimana, hanya dia harus diserit ke penjara. Nah, terus di penjara itu, setiap harinya dia dikasih sama sifir penjara, dua potong roti, segeras susu, segeras air, tanpa dia harus bekerja, kan? Oke, betul sekali. Nah, pertanyaannya dia lihat apa enggak, gitu. Iya, benar-benar. Soalnya dia nggak lihat, dia malah marah-marah sama lo, eh, bukan marah mungkin dia bertanya sama lo, kenapa aku di mewaskan ke dalam penjara? Padahal sebenarnya kalau kita bisa lihat dengan mata yang terbuka, jalannya itu ya, betul. Dia itu dahulu dikabulin persis lagi. Tanpa harus kerja ya. Tanpa harus kerja. Mungkin menurut sudut pandang lo itu, dia akan fokus ibadah, yang kalau di penjara itu kan dia nggak harus bikin bayar tagihan di istri, nggak harus beres-beres rumah, fokus di ibadah sendirian, itu makanan udah ada, gitu. Nah, itu yang bikin aku merasa bahwa, oh, kadang jawaban doa kita itu sesuai maunya Allah, bukan maunya kita, gitu. Dan kita nggak bisa lihat karena kita memaksa supaya dikabulkannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukan dengan Allah yang inginkan. Jadi, seolah-olah kita jadi Tuhan, mendikte Tuhan kita sendiri, gitu. Mendikte ya. Kita mengeluarkan doa, kemudian apa yang kita inginkan seperti ini, gitu. Ternyata di sini disebutkan cinta Allah tuh datang dalam bingkisan berbeda, gitu. Warnanya tidak selalu, kalau bisa ada cinta mungkin pink, tidak selalu begitu, ya. Selalu ada, selalu terbungkus dengan sesuatu yang istimewa. Dan di situ mungkin, kalau tadi Dira sebutkan, ada, apa ya, kejutannya, begitu. Dan terakhirnya, emang luar biasa sekali, nah, ternyata seperti ini loh. Rasanya percaya dengan Allah. Ini, kalau bahasanya kan, kita sudah melewati proses, ya. Sudah ada prosesnya. Nah, cinta Allah bersamamu. Nah, ini nih, kalau boleh cerita sedikit berkaitan dengan penulisannya, berapa lama sih ditulisinya dan fokus utamanya, tadi kan disebutkan ingin mengajak sesama muslimah, tepatnya ya, muslimah untuk lebih tahu lagi ataupun lebih, apa ya, lebih care lagi berkaitan dengan cinta Allah itu seperti ini, gitu. Nah, berapa lama sih proses perbuatan? Sebenarnya kalau buat ini gak lama sih? Karena ini tuh banyak kumpulan yang sudah saya posting di Instagram, sebenarnya tinggal ditambah-tambah-tambah sedikit. Mungkin yang lama proses ilustrasinya, lewatingnya, itu aja sih. Tapi kalau dari segi nulis buku, cuma beberapa hari juga udah bisa disusun. Cuman mungkin ya agak lama, ini buku ini sebenarnya menurut saya itu buku dari gelap, peterang. Jadi, pas awal-awal itu kenapa harus dibaca? buku ini tuh harus dibaca dari awal sampai akhir. Jadi, boleh diloncat. Kenapa? Karena sudah saya susun dari gimana sih ketika gelap banget dunia yang tiba-tiba masalahnya banyak kan kita ngerasa dunia tuh gelap banget. nah itu lama-lama makin ke belakang tuh makin melihat bahwa oh jadi cahaya Allah tuh oh disini tuh gitu. Jadi, mungkin penyusunan itu yang agak lama karena saya harus menentukan ini yang di duluan yang mana, yang belakang yang mana. plotnya ya artinya tapi selebihnya secara keseluruhan naskahnya itu sudah selesai sebentar kok. Cuman sehari dua hari dikumpulin juga selesai. Oke, ini kan satu hal yang membuat saya ingin bekan kembali ini. Ini bukunya Nadira Arini Cinta Allah Bersalamu. Dari sekian banyak nih kalau untuk sebagai diras saya tidak menyebutnya pendatang baru ya karena ini tulisan yang kedua ya untuk dunia sastra Indonesia kalau nulis sendiri yang kedua kalau yang bareng-bareng udah banyak oh udah lama berarti ya cukup lama kalau lihat untuk perkembangan literasi kita bicara seliterasi juga ya tentang kepustakaan ataupun penulis-penulis Islam Muslimah Indonesia seperti apa sih dalam pola pikir seorang dirah dan idealnya menurut diri seperti apa sih seorang Muslimah itu dalam tulisan gitu menuangkan pikirannya sebenarnya yang paling susah itu adalah bagaimana si tulisan ini si penulis ini punya integritas yang ditulis dilakuin itu sih sama ya satu garis lurus ya apa yang ditulis harus dilakukan itu yang diajari sama ayah saya jadi dari awal saya dibilang saya jadi penulis memang keluarga saya juga penulis saya nggak jadi cuma satu kamu harus mengerjakan apa yang kamu tulis gennya memang penulis ya kemudian jangan omdo jangan omdo kamu bilang ah tapi apakah muromaktan ya konsistensinya itu ya karena pembaca bisa ngerasa kalau ini bukong ngomong doang ini sedalam apapun tulisannya ketika penulisnya tidak melaksanakan apa yang ditulis pembacanya akan merasa ini apaan gak ada nyawanya tulisannya nah itu yang di buku ini mungkin kelihatannya kayak berat banget gitu itu melaksanakan apa yang ditulis dan itu penulis ini juga sebagai pengingat lagi ketika dibaca ulang oh ini ada yang bagian yang kelupa diingatkan lagi itu sebagai penulis itu juga menulis juga kadang untuk pengingat ke diri sendiri jadi buat aku sebagai orang-orang yang suka menulis itu saran saya atau nasihat dari ayah saya yang saya lakuin melakukan adalah kalian harus memiliki integritas jadi apa yang ditulis usahakan untuk dikesalul dikerjakan jadi sesuai dengan apa yang kita India lakukan bahasa ini sebenarnya lompatannya cukup jauh kalau kita bicara tentang integritas itu apalagi kalau kita bicara untuk mengajak para pemula untuk nulis gitu kan aduh long banget dong kapan harus nulisnya harus integritas dulu dan sebagainya apa yang disampaikan hubungan dengan itu untuk apa yang merangsang ayo nulis dulu deh kalau kemudian nanti kita bicara tentang integritas itu kan lebih kepada apa ya lebih kepada hasrat seseorang nulis kan ibaratnya seperti sebuah kalau kita bicara makhluk hidup seperti oksigen tanpa oksigen tidak akan bisa hidup bagi seorang penulis tanpa menulis dia juga rasanya hampa itu mungkin tingkatan udah beda tapi kalau untuk teman-teman ataupun para muslimah utamanya untuk memulai kecintaan terhadap penulis ini seperti apa yang Dira sampaikan tulisnya pengalaman sendiri itu dulu ya menulis paling gabang adalah menulis pengalaman sendiri tapi sebenarnya menarik sih sebenarnya kalau kita bicara tentang pengalaman pribadi asalkan setelah di akhirnya itu dia menyatakan hikmah yang dia dapat ada konklusi karena waktu awal pertama kali nulis akhirnya ada penerbit mayor waktu itu yang buku pertama mengajak pun awal dari blog itu nulis pengalaman sehari-hari pertama mulai bumbengi itu adalah waktu saya menulis pengalaman saya ketika di Jerman karena saya mengurus anak-anak spesial yang pakai kursi roda terus menulis bagaimana sih pengalaman aku sebagai seorang pendatang mengurus mereka dengan bahasa yang seadanya menurut kita harus mempunyai bahasa Jerman terus ditulis dengan bahasa sehari-hari tapi dalam bawah-bawahnya ada konklusinya waktu itu aku mikir memangnya siapa sih yang tertarik sama aku di hidup gue siapa cuman awalnya karena iseng aja nulis ternyata malah oh loh kok jadinya oh ini ternyata menarik ukuran menarik itu kan sebenarnya bukan dari kita sendiri yang baca ini berguna buat aku nah intinya gak asal nulis pengalaman tapi di bawahnya atau di bagian tengah intinya di dalam satu tulisan itu ada jadi dari pengalaman ini aku dapat apa sih kira-kira teman-teman kalau ada di posisi aku kalian akan mendapat pelajaran apa sih nah itu yang itu sebenarnya paling mudah nulis pengalaman sendiri yang ada ya hikmahnya hikmah mulut pandangan sendiri aja gak harus repot ya gak harus repot gak harus bawa ayat-ayat dari dulu aku dari awal gak pernah bawa ayat-ayat harus ABCD itu kan berat banget apalagi kalau merasa belum bisa melakukan itu ayat dimasukin kayaknya apa sih jadi takut nulis gitu jangan sampai terkesan sok tahu tulis dari sudut pandangnya aja dari sudut pandang dia dengan pengalaman ini nanti teman-teman akan merasakan ini dan ke depannya akan gini-gini loh dari pengalaman aku gitu jadi itu yang akhirnya berkembang berkembang-berkembang terus makin lama integritas itu oke oke itu dia bahwa tapi jangan pula menjadi berat ya menulis ini silahkan mulai saja tulisannya tadi sebenarnya pendekatannya sangat personal ya apa yang dilakukan sehari-hari ya persoalan-persoalan mungkin dengan keluarga dengan teman dengan orang tua dan sebagainya begitu bisa kan berarti diraya untuk bisa banget lebih mudah nulis pengalaman sendiri sebelum masuk ke fiksi-fiksi itu agak-agak berat yang harus pakai penokohan detil dan yang lain terus pengalaman sendiri dulu pengalaman sendiri saja saya adalah bukti bahwa dari nulis pengalaman sendiri itu bisa jadi buku dan dua buku ini sebenarnya pengalaman sendiri juga yang akhirnya ditulis gitu oke dalam beberapa tahun terakhir mungkin satu dari kade terakhir itu kan banyak sekali muncul tulisan-tulisan dari para apa ya memang usia-usia mudah gitu kan misalnya apakah itu tulisannya apapun genre tulisannya apakah tulisannya misalnya berkaitan dengan stand-up comedy gitu kan itu booming sekali kan gitu kemudian tulisan-tulisannya hubungannya dengan percintaan gitu nah kalau Dira sendiri melihat perkembangan dari apa itu proses atau perkembangan dari dunia sastra kita sendiri seperti apa sih dalam kalau kita bicara tentang dunia Islam gitu ya apakah ada sesuatu yang memang harus kita apa ya kita khawatirkan atau ada sesuatu yang harus kita highlight bahwa perempuan-perempuan muslimah itu harus seperti ini dan seperti ini gitu kadang dari sekarang saya senang informasi sedikit banyak kalau di Instagram akun-akun sedikit banyak dulu kan kalau yang traveler itu kesannya tidak muslimah sekarang hijab travel semuanya tulisan dan sebagainya nah lanjut silahkan cuman mungkin yang jadi pikiran saya sendiri adalah ketika menuliskan sesuatu itu aku lebih senang tidak diancam dan diberikan solusi kalau saya pribadi kayak misalnya yang lebih paling gampang itu adalah nikah muda-nikah muda itu kan lebih lagi cuman tidak diberikan jarang sekali tulisan mengenai misalnya setelah nikah muda terus apa yang kamu hadapi jadi orang jadi pengennya muslimah-muslimah ini pengennya nikah muda tapi setelah nikah dia kaget sendiri nah hal-hal kayak gitu yang itu akhirnya mulai masalah-masalah baru muncul aku kan pengen ini sama Allah tapi kenapa Allah mereka siap nyalahin Allah lagi jadi ada bukan pemaksaan tulisannya itu lebih ke ya mungkin bagus gak pacaran tapi kita juga harus disiapkan bahwa ketika menikah ada lagi konsekuensi yang mau sambil kita memilih pasangan juga harus ada lagi konsekuensi yang diambil dan segala macam jadi tulisan-tulisan yang berhubungan dengan itu jadi burma tangga seperti apa sih jadi wanita itu seperti apa sih itu harus ada menurut aku solusi seperti apa sih konsekuensi yang kalau sekarang ini itu yang menurut seorang bira itu memang harus sedikit ada highlight ya jangan hanya memaksa-memaksa dengan apalagi ditambah ayat-ayat yang atau hadis-hadis yang seolah-olah kalau gak menakutkan gitu ya betul sekali jadi itu yang bikin pemerasahan baru datang terus agak menyimpangnya itu adalah bukan jadi lebih banyak menyalahkan Allah justru aku udah berusaha nih katanya nikah tuh syarih dan lain-lain udah berusaha kok suami apa kayak gini kalau lu kenapa sih jodhana itu banyak banget aku udah dapet DM-DM yang kayak gitu yang nanya sebenarnya Allah itu dimana sih padahal dia tuh aku liat profile-nya ngajinya udah lama makan itu udah lupa itu dimana jadi memang bahasanya kalau kita bicara cinta Allah kan itu kan tawhid ya kemudian sudah jauh berjalanan tiba-tiba lho kok mundur lagi di belakang ini mungkin sebagai pengingat aja kita kepleset kalau aku nyebutnya akwat-akwat agak kepleset dikit lah tau pacaran gak boleh pacaran tau Allah itu ada bingung kalau dimana kayak gitu-gitu mungkin nih sebagai sebagai apa ya sebagai pengingat ketika lagi kepleset kayak gitu oke 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 kemudian kalau saat ini nih generasi muda kita nih apalagi misalnya kan sebenarnya kan saat ini luar biasa sekali muslimah-muslimah banyak sekali yang bermunculnya sebagai penulis-penulis yang mampu menginfluensi banyak orang begitu kan banyak sekali selebgram bukan hanya yang terlihat yang selama ini yang ada gitu tapi banyak selebgram yang akhirnya seorang muslimah ibu rumah tangga bahkan ya dengan cara dia yang meng-capture kehidupannya apalagi tentunya bisa langsung diduplikasi oleh orang-orang yang punya apa ya punya profesi sama yang berumah tangga begitu kalau seorang balik lagi nih kita bicara tentang dunia sastra dalam apa ya dalam dalam tulisan dalam perfilman dalam apa ya dalam dunia yang sosial media begitu kalau dari dirah apa yang menjadi perhatian khususnya utamanya untuk perkembangan dunia muslimah ke arah yang lebih baik tren film misalnya dari sebagainya kalau dari seorang lebih kalau aku sebenarnya kalau film itu mungkin yang paling terjauh kalau sekarang sih lebih fokus untuk mengubah pola pikir muslimah karena buat saya penting banget bermain pola pikir iya benar sekali ketika pola pikirnya salah kedepannya salah semua kenapa ini aku fokus disini terus aja bahas-bahas tentang itu terus buat ngelati pola pikir muslimah khususnya supaya dia on the track gitu bukan yang kemana-mana terus mukirnya udah film dan ya film bagus cuman itu bukan karena aku jadi itu diserahkan kepada orang yang memang mungkin dia punya passion kalau saya lebih ke gimana tulisan saya bisa membuka mengubah pola pikirnya yang tadinya nggak percaya sama Allah mulai jalan pelan-pelan kegeser kalau move on menurut saya itu bukan kenapa bukan bergeser move on itu gesernya itu lebih ke tadinya nggak percaya sama Allah geser percaya baru move up naik ke atas jadi geser dulu oke kalau langsung move up tengah sampai masih salah geser kan sama aja tuh ya gak pas nih ya harus dapat orbit dulu terbaik baru naik ke atas nah ini berusaha kamu move on dulu dari pola pikir kamu yang salah tentang Allah bahwa Allah tuh selalu ada untuk kamu cinta Allah tuh bersamamu gitu baru ketika udah udah dalam pola pikirnya udah menancap baru dia mulai move up ke atas oh iya kesini jadi caranya cara mencari Allah tuh dimana tuh gampang kalau masih salah pola pikirnya yang mau di pakai ada film dan yang lain ini pasti akan apa sih nih film bullshit banget pasti banyak yang kayak gitu di cover ini kenapa kayak gini tuh ini kan covernya begini kan iya betul kenapa banyak yang banyak kenapa sih kalau covernya kayak gini sebenernya ini lebih ke kenapa dia matanya terpejam karena biasanya khususnya wanita dia dia cahaya Allah tuh banyak cuman dia gak bisa lihat ada banyak di sini ada di sekitar matanya kayak terpejam aja gitu itu yang akhirnya aku berasa dari sini ke dalam-dalamnya juga tentang jadi sudut pandang ini pas ketika kamu lakuin ini cinta lo tuh ada disini loh kamu lagi ngelakuin ini cinta lo tuh ada disini loh jadi biar mereka kebuka polo pikir oh ternyata sudut pandangnya ternyata pas aku kayak gini Allah ada disini tuh nge-dukung aku ada disini nah itu yang hal-hal kayak gitu yang aku berusaha untuk memasukkan apa itu namanya ilmu ya bukan yang ilmu mungkin ya sudut pandang baru tentang oh lo itu ada disini loh ketika kamu punya masalah yang ini loh gitu oke ini kan memang muslimah dalam arti rentangnya mungkin belum keluarga kali berkeluarga juga oke udah aku harus fokusnya ke seseorang yang belum berkeluarga udah jadi ibu juga jadi ibu juga ada gitu ya nah kalau selama ini yang dari banyak mungkin yang DM ke hadiran gitu yang paling banyak mispersepsinya tuh dimana sih sebenarnya kalau untuk generasi muda kita yang anak-anak yang artinya dalam menjalani hubungan antar teman berbeda miskelamin gitu dengan orang tua atau mungkin misalnya dengan ibu muda yang antara kerja suami dan sebagainya seperti apa sebenarnya pertanyaan paling jadi kalau aku buka question pertanyaan banyak banget yang keluar adalah kak bagaimana caranya aku mengikhlaskan seseorang oke itu betek sekali saudara-saudara dan itu lebih dari ratusan nanyanya sama itu ya cara emang ikhlaskan seseorang saya sampai boses oke terus kita buka question baru itu lagi pertanyaannya sebenarnya sudah dijelasin dari highlight pula nanyanya sama jadi bagaimana mengikhlaskan seseorang oke itu jadinya jawabannya gimana sebenarnya banyak saking banyaknya aku sampai bingung ini harus mirip jawabannya mana-mana lagi sebenarnya kan kalau bagaimana menghilangkan seseorang itu kan posisinya sudah pada kalau kita bicara tentang persoalan itu menjelaskan persoalan itu lima langkah itu seperti sudah di garis ketiga kan atau kedua mengikhlaskan seseorang mengikhlaskan seseorang artinya sudah menerima tetapi langkah ke sini langkah ketiga next step itu kan bagaimana mengikhlaskan seseorang tidak tiba-tiba misalnya kita dalam sebuah persoalan tiba-tiba kita tanya itu enggak kan artinya itu sudah mulai proses kan itu sudah ada pada ini sebenarnya dalam progres kan itu seperti apa ada pandangan lain bagaimana mengikhlaskan seseorang jadi kamu bermainnya sebenarnya di pola pikir itu dan setiap aku mengisi seminar teman-teman ya begitu pertanyaan itu selalu ada di antara penonton nanya ngekat tangan ya itu pertanyaannya nah itu dari seminar segala macam disini juga lebih ke permainan pola pikirnya dia ikhlas itu pasti aku nanya ikhlas itu apa sih mengikhlaskan seseorang kalau ditarik satu kesimpulan jawaban paling umum yang Dira berikan tapi mencakup beberapa menjawab persoalan-persoalan teman-teman yang nanti seperti apa di buku ini ada ikhlas menurut aku atau dibaca aja sebenarnya simpulnya itu adalah ketika kita mengikhlaskan itu adalah gimana kita bersikap di dalam proses itu sebelum itu akhirnya lepas gitu kalau aku ada pernah ada dalam posisi itu sebenarnya gimana caranya kelas atas masalah yang diberikan bukan masalah ya atau kasih sayang ujian kan kasih sayang itu tuh gimana caranya menerima itu biasanya orang posisinya tuh pertama kali kenapa sulit mengikhlasan karena dia sibuk nyalahin orang dia play as victim oke kalau saya kebalikan ketika itu ada masalah datang saya mikir ada halkah yang saya salah melakukan sehingga jadi begini gitu jadi fokusnya ke ke diri dulu baru oh berarti karena ini jadi begini gitu loh jadi jangan fokus nyalahin orang-orang orang-orang itu yang banyak aku dapetin ya pertama kalau misalnya ada masalah kamu harus gini dulu loh baru kayak gini baru kayak gini baru proses ikhlasnya jadi gampang sebenarnya dan ketika ikhlas itu gak selesai berarti dia akan daripada menyalahkan orang lain akhirnya dia blaming diri-diri itu lebih gampang jadi yaudah deh kalau aku gak gak nyalahin orang lain aku nyalahin diri sendiri aja lebih gampang nah itu permasalahan kedua selain mengikhlaskan dia menyalahkan diri sendiri sebenarnya sebuah kesalahan juga secara psikologis itu kayak nyerang diri sendiri zolim sebenarnya itu karena jadi tubuhnya nariknya hal yang negatif terus oke nah terus jadi yang saya lakukan itu adalah oke gak apa-apa kamu marah pertama pasti kayak gitu dulu wajar marah orang manusia gak mungkin kita kayak malaikat gak ada rasa jadi lebih ke aku merangkul mereka dengan gak apa-apa itu oke kamu marah memafkan itu butuh proses mengikhlaskan itu butuh proses kalau sekarang belum gak apa-apa mungkin nanti mungkin besok mungkin bulan depan ini jelas kamu proses jangan buru-buru ya santai dalam proses itu jangan nyalahin diri sendiri lebih ke oke gak apa-apa kemarin marahnya 98% sekarang masih 96% gak apa-apa turun kok 2% lebih banyak gitu penerima dia menerima proses bahwa dia belum ikhlas gitu terus nanti kalau dia udah sering baca kalau di psikologi namanya self-talk dia ngomong sama diri sendiri gak apa-apa kamu berproses kamu tadinya gak ikhlas sekarang udah mulai berkurang 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 ada yang makin mana membedakan antara toleransi terhadap kesalahan yang kita buat apa tuh kan kadang-kadang kita mungkin namanya juga manusia ketika kita melakukan kesalahan tapi kadang-kadang kita juga mungkin terlalu banyak memberi toleransi ke diri gitu kan gak apa-apa kok kita juga misalnya kalau bisa bicara tentang apa ya anak muda gak apa-apa kok saya jalan sama ini saya juga masih anak muda kok gitu itu kan self-talk juga ya nah seperti apa sih sebenarnya itu menggaris memberi garis pada kita bahwa oh ini udah gak boleh nih harus kejam nih Pak Adil sendiri karena sebenarnya self-talk juga sebenarnya tadi itu memberi toleransi ke diri ya jangan terlalu kejam kok pada diri kita manusia juga gitu kembali ke situ lagi ya kalau misalnya dia mau ngomongin pacaran nih tapi dia malah toleransinya ke diri gitu maka udah salah gitu kan loh bilangnya oke aku self-talknya bisa kayak gini oke kemarin aku salah Allah gak suka dengan cara ini sekarang aku akan jadi lebih baik lagi mungkin prosesnya agak berat tapi gak apa-apa yang jelas aku berproses tadinya kayaknya jauh banget dari Allah sekarang mulai bergerak pelan-pelan jadi landasannya selalu balik lagi ke Allah Allah seneng gak sih berarti disitu ya landasannya pada Allah bukan perasaanmu bukan apa ya rasa keinginan begitu ya oke baik lanjut tadi ya mohon maaf blaming bedanya blaming sama introspeksi diri itu kan beda blaming nyalah-nyalahin kalau introspeksi diri oke aku salah jadi aku apa jadi dia gak menyalakan diri sebenarnya itu yang aku sering masukin segi-segi ilmu psikologi disitu dan itu masih banyak ya perspesi antara dia bukan introspeksi tapi menyalakan diri banyak banget itu itu jadi udah jadi makanan sehari-hari dalam pertanyaan di DM atau di equation pasti intinya kayak gitu kalau membahas tentang blaming itu tuh banyak banget dan masalah berikutnya adalah ketika mereka berproses jarang ada apresiasi gitu oke dari dari orang sekitarnya oke jadi mereka ditutup untuk berubah berubah-berubah tapi tidak diubah gak apa-apa kamu I'm proud of you kalau sudah melakukan tapi jarang kalau psikolog itu memang penting ya apalagi kalau mainan ini tuh sampai mendidik anak juga apresiasi ke anak juga penting gak boleh banding-bandingin dirinya dia sama diri orang lain nah itu banding-bandingin jadi aku mungkin mengajarkan kalau membandingkan itu sama dirimu yang sebelumnya bukan sama orang lain oke oke kemarin aku misalnya aku bangun setubuhnya telat sekarang aku enggak gitu ini bandingnya sama diri sendiri diri yang sebelumnya kalau sama orang lain itu jadinya kan saingan gitu apalagi sama saudara nah hal-hal yang kayak gitu tuh yang kelihatannya kayaknya simple banget gitu itu harus diulang-ulang karena itu berpengaruh sama cara berpikir cara ketika ada masalah gimana dia cara menghadapinya nah itu buat aku penting banget wanita paham apalagi muslimah karena dia kan menjadi ibrun dia kan menjadi istri bagi suaminya ketika itu dia tidak paham itu maka dia akan sulit dalam mengontrol emosi manajemen emosinya berantakan ketika ada masalah dianya jadi ketepang jatuh nah hal-hal kayak gitu dari segi psikologi yang banyak yang aku masukin disitu dan aku kaitin lagi ke Allah gini loh cara kamu melihat Allah dengan pola pikiran seperti ini oke Dira satu lagi mungkin satu pertanyaan terakhir yang saya sebenarnya ingin menghubungkannya dengan satu seorang perempuan Indonesia yang memang cukup banyak dikenal juga gitu berkaitan dengan bahwa apa nikah tanpa pacaran itu hambar gitu saya ingin ajukan ini tanpa ini pola pikir ya setiap orang berhak ini alam demokrasi setahun orang berhak atas pola pikir yang disampaikan silahkan kalau seorang diras seperti apa jadi kalau ditanya tentang pacaran enak atau kita tidak menyerahkan pacaran silahkan tetapi kalau bicara agama kan ada ya kalau nanyanya jadi saya punya batasan striktika ada orang yang curhat sama kalau ada yang curhat pasti saya nanya ini kamu nanya ke saya itu nyari pembenaran atau menjadi solusi kalau mau jadi pembenaran jangan nanya karena saya akan bilang pacaran itu gak boleh ini tanya saya juga kalau ada yang nanya intinya kan kalau ini saya bukan saya membenaran tapi saya ingin melihat seorang diras pandangnya seperti karena begini karena saya melihat diras perempuan apa ya banyak sekali terhadap berikan fluens pola-pola pikirnya itu luar biasa yang memang sewajarnya seidealnya itu harus banyak dimiliki oleh muslimah Indonesia silahkan dijawab dulu yang bagian yang kalau soal ininya kalau soal pertanyaan kayak gitu ambar kalau soal pacaran saya gak tau karena saya gak pernah pacaran pokoknya striknya adalah ketika kalau bilang enggak maka saya enggak enggak akan ngelakuin itu karena saya minah wato'ana disitu ya apalagi ketika proses banyak yang salah dalam proses ta'arufnya itu jadi ujungnya kayak pacaran juga iya betul nah itu aku selalu bilang berkali-kali bahwa kalau kamu mencari kehidupan keberkahan dalam pernikahan maka caranya juga dalam ta'aruf itu nah kalau buat saya saya gak melihat pacaran itu ada satu yang menyenangkan karena pasti kalau Allah bilang enggak berarti kan itu ada suatu hal yang gak semungkinkan yang gak bagus saya malah saya sebagai seorang wanita pasti harus memataskan diri untuk menikahkan disitu yang buat saya malah excitednya disitu gimana caranya belajar komunikasi suami istri nanti pas menikah tuh gak hambar cari cara gimana caranya kamu gak pacaran tapi ketika kamu menikah hidup keadupan perintahan kamu tuh gak akan hambar dengan cara gimana ilmunya dipasukin banyak belajar-belajar mengenai teori parenting tuh seperti ini loh kalau menyerangkan suami itu ini loh caranya senangnya begini sama itu senangnya begitu apa yang harus diperhatikan dari atas kepala sampai kebawah gitu loh nah hal-hal kayak gitu justru yang membuat saya akhirnya lupa bawa pacar itu menyenangkan jadi karena saya fokusnya dimana caranya kehidupan pernikahan saya menit nanti menyenangkan gitu dengan cara yang ABCDF sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu tunjukkan itu banyak harus dipelajari loh betul sekali bukan hanya sekedar apa ya tadi ya pacaran dan sebagainya begitu ya oke sebagai seorang muslimah yang pernah di Eropa begitu saya ingin sedikit tanya apa ya pandangan dirah itu berkaitan dengan kalau aksi feminisme kan dari sana ya pusatnya dari Eropa seperti apa sih melihatnya 2 tahun setengah kan disana pasti banyak melihat mungkin tidak secara langsung bersentuhan tapi setidaknya ketika berbincang akan ada mengetahui ya pola pikir aksi feminisme perempuannya seperti apa sih sebenarnya sebenarnya ketika saya di juruan waktu itu tahun 2012 atau 2014 saya gak begitu merasakan hal yang kayak gitu di Jerman ya memang kerasa tapi di Jerman 2014 ya 2012 sampai 2014 yang kerasa mungkin di Jerman Selatan karena kristennya kuat jadi dia kalau gak pakai kerudung itu masih yang gak mau duduk di sebelahnya ini Islamophobia makanya kayak gitu cuman kalau segi feminisme saya gak begitu gak terlalu merasakan hal itu dan yang saya tangkap malah justru ketika tinggal di negara maju seperti itu gak ada yang abu-abu kalau jelek-jelek bagus-bagus kalau dia jelek-jelek sekalian homo-homo jadi homo sekalian kalau bagus jadi yang tadinya gak pakai kerudung nutup semua jadi gak ada yang di tengah-tengah saya merasa bahwa di Indonesia masih agak yang abu-abu bingung gimana itu cara jelasin beda soalnya rasanya beda banget apa bahasanya ya bukan menafik juga mungkin tapi lebih ke karena tertutup dengan norma yang ada gitu mereka sudah sampai pada di saat bahwa saya harus menjadi diri saya sendiri gitu ketika misalnya seorang yang mendukung ini ya didukung tanpa harus tertutup dengan tidak kerisih dengan gingungannya begitu mungkin bisa jadi ya bisa jadi sebenarnya gak begitu saham tapi ketika di Jerman kerasa banget bedanya ketika dia jahat jahat beneran ketika dia jauh dari agama jauh beneran tidak ada setengah-setengah tidak tertutupin misalnya disini di belakang dia sebenarnya tidak jauh tapi karena lingkungan orang pada sholat dan sholat karena tidak akan itu juga mereka dan dari segi orang Jerman sendiri mereka sangat menghargai sama agama orang agama masing-masing kepercayaan orang ya jadi ketika dia ketika saya waktu tuh cerita sedikit waktu saya kan saya ngelamar kerja di situ pertanyaan pertama saya sudah tahu dari awal bahwa pertanyaan pertama pasti mereka akan bertanya boleh gak kerudungnya dilepas itu pasti pertanyaannya saya sudah tahu dari itu ditanyakan pertanyaan pertama oke tapi saya sudah pernah dengar teman-teman saya itu banyak yang lepas kerudung demi kerja di Jerman dan karena pertanyaan pertama itu jadi mereka lebih merelakan bahwa oh oke aku mendingan lepas kerudung dari pulang ke Indonesia karena gak punya alasan untuk pepanjang visa jadi mendingan lepas aja deh nah waktu itu pola pikir saya kebalik saya memang suka pola pikir saya suka kebalik-balik gitu maksudnya dibandingkan dibandingkan teman sebaya jadi waktu itu saya mikirnya yaudah ya Allah kalau memang saya tidak dizin menurut engkau ini tidak terbaik dan tidak ada di negara Jerman eh di kota Jerman manapun yang bisa menerima saya apa adanya saya adalah pulang ke Indonesia walaupun saya pengen tinggal di Jerman jadi doanya begitu jadi silahkan kau pilih mana kota yang kira-kira bisa menerima apa-apa dari dari pekudung dari kuasa sholat dan lain-lain tapi kau yang pilih tapi kalau gak ada aku rela puluh misalnya aku gak mau jadi doanya kebalik nah aku ingat banget waktu itu suatu duha dapet telepon dari tempat kerja itu nah pas pertama kali akhirnya kan pas pertama kali datang dia ngeliatan di atas beba pasti deh soalnya dia berkudung panjang yang pertama keluar kayak gitu boleh gak kerudungnya dilepas nah yang menariknya itu adalah akhirnya aku harus acting gimana caranya gak kelihatan butuh-butuh banget kerja padahal kalau itu gak diterima pas pulang ke Jerman jual mahal ya akhirnya aku bilang enggak saya gak mau dibuka nah itu tidak-tidak saya gak mau dibuka gitu terus akhirnya aku tahu kamu tanyaan kedua aku tahu kamu selain kamu harus pakai kerudung kamu harus sholatkan lima kali mereka tahu dia cukup tahu juga riset juga tentang Islam akhirnya aku bilang iya mereka nanya lagi dari sholatnya lama 30 menit nah itu aku bongong dari mana saya gak sholat 30 menit sholat tarawai apa gimana maksudnya dari posisi saya waktu itu saya gak mungkin baca al-baqorah satu ketika sholat oke enggak itu salah akhirnya mereka bilang bahwa dulu pernah ada orang orang Islam lainnya bahwa Indonesia yang kerja disitu kalau izin sholat gak balik-balik sama 30 menit oke jadi akhirnya aku menangkap mungkin rehat juga mereka menjenalisasi bahwa Islam itu menyebalkan seperti ini akhirnya aku bilang akhirnya aku menjelaskan bahwa oke aku gak butuh sholat selama itu ada jamnya juga waktunya ketika aku melihat kalian masih sibuk dan memang waktu sholat masih ada saya pasti izin dulu aku tunjukin sekarang nah pas tunjukin mereka oh beda ya dan akhirnya mereka bilang pas pertanyaan terakhir adalah kamu emang pengen kalau kamu gak dapet kerjaan ini kamu pengen kan kalau kamu gak pengen berarti kamu pulang iya emang kalau mau pulang enggak terus berarti kamu harus pakai kerudung ini alasan agama kamu harus pakai ini semua harus puasa harus sholat di pertanyaan-tanya adalah kamu ini alasan kamu kenapa ini gak diri buka iya yaudah pakai aja alasan agama ternyata itu menjadi isu juga ya jadi mereka pikir kalau memang mereka cuma ngetes ini kuat gak sih sama agamanya kalau kuat kalau dilepas ya Alhamdulillah eh Alhamdulillah ya syukur kalau bisa dipakai ya gak apa-apa sebenarnya cuman banyak teman-teman kita yang mereka tuh gak tahan mereka lebih ngebut pengen kerjanya lebih tinggi ya sehingga akhirnya mereka udah lepas sebenarnya kalau ditanya lagi lebih dalam itu alasan agama kan iya yaudah pakai aja ujungnya masih begitu jadi akhirnya aku memahami bahwa oh kalau udah percaya sama Allah ada aja jalan karena misalnya rencana Allah lebih indah daripada rencana kita yang terindah kita aja yang ngototot-ngotot gitu gitu yang akhirnya makin menguatkan saya tetap di Jerman kalau semakin kuat pemahamannya ya sudah pasti ada aja jalannya dan memang kerasa banget ketika jauh dari ketika tinggal di negara asing sendiri terus jauh dari Allah itu hukuman dari Allah itu kerasanya kerasa banget meminta tolong sama siapa gitu kan terus sendiri udah banyak masalah jadi harus deket banget sama Allah itu kerasa banget sehingga emang pengajian di sana setiap kota itu ada pengajian Indonesia karena merasa butuh banget dan terlewatkan sehari aja satu episode aja jadi ini jadi merasa bersalah itu pemahaman yang Allah tanamkan selama perjalanan buku ini hadir hadir disini hadirlah buku ini mitra jesi yakni nadira arini cinta Allah bersamamu terakhir boleh disampaikan berkaitan dengan buku ini berkaitan seorang dira atau apa ya yang ingin disampaikan kepada mitra jesi sebenarnya aku dapat ini dari teman ku ceritanya bahwa bahwa ketika kita itu hidup dalam banyak cahaya dunia cahaya kita gak tahu cahaya terangnya kita dengan dunia sehingga kalau udah manggil-manggil setahajit gak bangun ini gak bangun ditendat udah terus akhirnya banyak hal yang aku kerja aku ini itu dunianya terang terlalu terang enggak ya ini Allah memutuskan bahwa oke untuk kamu melihat cahayaku maka aku gelapkan duniamu supaya kamu bisa lihat cahayaku ada disitu oke sih masya Allah ketika kita merasa bahwa dunia kita tuh gelap itu kan berarti Allah benci sama kita tapi Allah pengen nunjukin bahwa aku hambaku aku tuh ada disini aku ada di sebelah sana memudahkan jalan untuk melihat cahaya sebenarnya sehingga kamu gak bingung cahaya mana yang harus kamu ikuti cahayaku ada di sebelah sini maka aku gelapkan duniamu jadi buku ini aku berusaha sebenarnya aku merasa buat nulis ini gak cuman aku berdua sama Allah pastinya judul ini juga sebenarnya bukan aku yang buat jadi awalnya judulnya bukan ini judulnya cinta Allah sudah cukup awalnya pertama terus akhirnya aku diskusi sama temen temenku tuh baru belajar tentang otak lah istilah NLP gitu lah terus dia nanya satu pertanyaan bikin aku menohok dia bilang gini kalau misalnya cinta Allah sudah cukup berarti kalau Allah tidak memberikan cinta orang tua kepada kamu cinta suami kepada kamu kamu gak apa-apa kan kakak Allah gak perlu jadi aku pikir wah gawat nih kalau masuk ke dalam otak terus gitu dia cegang sama sama orang-orang akhirnya aku berdua waktu itu ingat banget tahajud terus aku berdua sama Allah ya Allah ini judulnya apa jangan cinta Allah sudah cukup bahaya nih kayaknya nih kalau cinta Allah sudah cukup bagus kedengerannya tapi kayaknya maksa gitu tiba-tiba ada satu kata di habis doa itu satu kali judulnya cinta Allah bersamamu dan aku merasa bahwa itu lebih merangkul kita merasa bahwa oh Allah itu ada dimanapun mau digelap dunia kita terang Allah itu selalu ada makannya bersama Allah berlasting jadinya iya terus dulu dan sekarang kapan pun akan ada akhirnya ini jadi judul buku dan aku merasa bahwa eh aku akan bilang berkali-kali sama teman-teman semua bahwa gak apa-apa dunia kita gelap itu memang Allah yang pengen kita melihat bahwa caya aku ada di sini semoga buku ini bisa membantu teman-teman untuk semakin melihat sudut pandang lain bahwa oh cinta Allah itu ternyata di sini ketika aku sana di sini ternyata ada cinta Allah yang di sebelah sini jadi Allah itu selalu sayangi sama kita melebihi yang kita tahu dan Allah percaya bahwa kita selalu mampu melewati semua dengan baik makanya kita yang dipilih melewati itu ujian itu jadi mungkin itu intinya seperti itu bukunya semoga bisa membantu teman-teman untuk semakin percaya sama Allah dan pada akhirnya akan akan merasa oh jadi ini loh percaya sama Allah itu terakhirnya disitu ya susah digamakan dengan kata-kata gimana tuh Allah cinta banget sama kita mungkin banyak yang nanya lah dari mana aja gitu kan jadi begini loh cinta kepada Allah karena itu intinya banyak apa ya dalam sekali mitra aja sih terima kasih Nadira Arini penulis buku cinta Allah bersamamu semoga tentu saja ini cinta Allah bersama kita semuanya benar sekali kata Nadira tadi Nadira Arini bahwa persoalan kehidupan itu selalu muncul untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah dan bukankah badai saya coba-coba kata-kata disikit ya dirawat kalau salah karena bukan penulis bukankah ombak dan badai yang datang itu tujuannya hanya membawa kita ke pantai akan membawa kita ke daratan kalau bayangkan kalau seadanya lautan itu hanya diam tak membawa kita kemana-mana tetapi ketika badai datang ombak kenceng dan sebagainya mungkin terasa membawa kita tidak nyaman tetapi di ujungnya akan membawa kita terdampar pada lautan memulai kehidupan baru seperti itu juga mungkin sebuah kehidupan dan setiap persoalan yang datang kepada kita terima kasih mitra aja sih sudah bergobrol sama kita disini Jarsi Monik semakin indah pagi hari ini tentunya dengan Nadira hari ini terima kasih Nadira atas inspirasinya yang luar biasa akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!